Pemirsa setelah berlangsung selama 10 hari, Pekan Raya Batang Hari Tangguh akhirnya resmi ditutup oleh Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief. Melihat tingginya antusias masyarakat, Bupati pun berencana kegiatan ini akan kembali dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Pekan Raya Batang Hari Tangguh yang dikelar lebih kurang selama 10 hari di halaman Gedung Olahraga Pulian Spot Center atau GOR BSC Muara Pulian. Akhirnya secara resmi berakhir pada Minggu Malam 11 September 2022. Kegiatan ini secara resmi ditutup oleh Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief. Prosesi penutupan ini pun dihadiri oleh para pejabat di lingkup pemerintah daerah setempat dan ketua tim penggerak PKK Zulfa Fadil serta para tamu undangan lainnya. Di samping itu penutupan pekan Raya Batang Hari Tangguh ini juga turut dimeriakan dengan penampilan berbagai seni tari dan senam daerah hingga pengumuman pemenang dari berbagai perlombaan yang diadakan. Seperti lomba ceria anak-anak, fashion week, menyanyi dan lomba senam poco-poco serta perlombaan lainnya. Pada kesempatan itu, Bupati Batang Hari Muhammad Fadil Arief sangat mengapresiasi kerjasama panitia dalam mensukseskan kegiatan ini. Terlebih tingginya antusias masyarakat untuk menyaksikan berbagai macam pameran produk ekonomi kreatif dan UMKM, maupun kegiatan bazar multi produk festival kuliner, dan berbagai macam lomba maupun hiburan yang disajikan. Bupati pun berencana kegiatan seperti ini akan kembali diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya, bahkan di akhir tahun 2022 ini, tepatnya pada momen hari ulang tahun Kabupaten Batang Hari yang akan dimeriakan dengan berbagai perlombaan. Namun demikian, lokasi atau pusat kegiatan pun nantinya akan menjadi bahan evaluasi. Mengingat kegiatan kali ini, diakui masih belum mampu menampung kapasitas masyarakat yang berkunjung. Menurutnya, selain mengangkat kreativitas maupun kesenian yang dimiliki masyarakat, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk menghidupkan kembali perekonomian di daerah setempat, terutama bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah yang berjuang untuk mengais rezeki akibat terburuk akibat pandemi COVID-19 yang melanda beberapa tahun terakhir. Kami juga insya Allah nanti di akhir Desember, pada saat hari ulang tahun Kabupaten Batang Hari, akan membuat kegiatan yang agak mirip dengan ini. Mungkin nanti Pak Irpan bisa ikut kontribusi, ya Ibu Sri Haryanti, Ketua Pogbi, tapi kalau bisa ditambah kegiatannya. Ditambah, ini kita sudah ada asosiasi entertain Kabupaten Batang Hari, kalau bisa lomba nyanyinya agak dibanyain. Ada nyanyi pop, dangdut, nyanyi jawo, nyanyi batak, nyanyi jambi kan. Terima kasih telah menonton!